Pondok Pesantren Al-Aqshu Tahfid Zulhuran, yang mana semua santri dan santriwati gratis, sudah memasuki usia 14 tahun. Dimana dalam haflah Atta Syakur, milat ke-14 Pondok Pesantren Al-Aqshu Tahfid Zulhuran, melakukan rangkaian kegiatan sosial. Pondok Pesantren Al-Aqshu Tahfid Zulhuran yang berlokasi di Jalan Tasikar di Banten Lama, Kampung Pegadingan RTI 0201, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Banten. Menariknya, salah satu tamu undangan milat ke-14 Pondok Pesantren Al-Aqshu Tahfid Zulhuran, apresiasi kegiatan sosial bahkan ada toleransi beragama yang kuat, dimana dirinya merupakan kristiani dan diundang oleh Ketua Panitia dalam acara tersebut. Berikut wawancara Lugas TV bersama Ketua Panitia dan tamu undangan. Pak, apa ini sebagai Ketua Pelaksanaan, jilat ke-14 Pesantren Al-Aqshu Tahfid Zulhuran, saya kira sedikit Pak, kegiatannya apa saja hari ini? Untuk kegiatan hari ini adalah kegiatan utama, yaitu yang pertama adalah Kasyakur, Hajat Kondok, yang di dalamnya itu adalah peresmian Gedung Santri Baru Putri, terus rasa syukur kita terhadap pembangunan yang luar biasa Allah berikan, rasa syukur itu, dan ketiganya itu wisuda, dan nanti di agendanya nanti besok. Cuma kegiatan hari ini dari pagi sampai menjelang maghrib jam 5an, dan kemudian kegiatan yang tidak kalah menariknya itu kegiatan bakti sosial. Mulai dari sunat masal, pengobatan gratis, pijat urut gratis, makan peresmianan gratis, dan snek, makanan, dan minuman gratis di Pono Pesantren ini. Gratis, semua gratis ya? Semua gratis. Kegiatan bakti sosial ini diikuti oleh mana? Dari lingkungan Pesantren Alakso atau luar Alakso? Kegiatan pengobatan gratis, semuanya ini, kegiatan bakti sosial ini adalah di luar daripada Pondok gitu. Semuanya masyarakat terdekat dan masyarakat yang membutuhkan untuk dalam kegiatan bakti sosial ini sih. Kedepan harapannya, kegiatan ini seperti apa Pak? Kedepan harapan kami sebagai panitia ingin lebih besar lagi, yang pertama, yang kedua, bagaimana menciptakan kebermanfaatan untuk masyarakat yang luas. Dan ketiga, bagaimana kegiatan ini jangan sampai hanya berhenti di Pondok Pesantren ini saja, diikuti oleh lembaga dan pondok-pondok yang lainnya. Sudah lagi Pak? Sudah, sudah. Nah, hari ini kita dibantangkan salah satu rekan nih ya Pak ya? Siap. Sekian Pak, coba sedikit apresiasi ya Pak, terkait ke-1 sih ya Pak. Oh ini luar biasa sekali, karena yang terutama ini semuanya gratis. Nah ini yang sangat sulit di era sekarang, apalagi kita ini kan perekonomian lagi susah, orang-orang pasti mikirin profit dan sebagainya, untung rugi. Tapi Pondok Pesantren ini, teman saya ini teman kuliah. Teman saya kuliah dulu kita organisasi satu organisasi, kemarin dia ngundang saya untuk hadir ke sini, makanya saya hadir kebetulan dia ketua, saya nggak tahu dia ketua pelaksananya acara ini. Jadi segala sesuatu itu sangat terstruktur di dalam acara ini. Jadi ini lebih progresif. Jadi kalau ada program-program makan siang gratis, di sini udah duluan makan siang gratis ya. Jadi luar biasa ini. Yang sebelumnya abang tahu pesanan alat sel dari mana? Dari dia, dari dia juga. Jadi kita tadi teman-teman kuliah, suatu waktu kalau kita organisasi di jalan dan sebagainya, kita capek, kita melipir ke Pondok ini. Dulu Pondok ini masih belum banyak gedung-gedung seperti ini, sekarang progresif sekali. Betul-betul bisa jadi pembelajaran untuk lembaga pendidikan lainnya bahwa bisa toh, Pondok pesantren, lembaga pendidikan itu bisa berdikari. Kalau kita ngikutin Trisaki Soekarno ini berdikari di bidang ekonomi nih. Pondok ini sudah membuktikannya. Bang, harapan apa terhadap pesantren-pesantren yang lainnya? Harapannya Pondok pesantren ini menjadi contoh, menjadi referensi untuk Pondok-Pondok lain untuk dapat melakukan kegiatan yang sangat bermanfaat kepada masyarakat seperti ini. Nah harapannya Pondok-Pondok lain juga dapat mengikuti dan dapat melakukan, jadi domino efek ini kegiatan yang dilakukan oleh Pondok pesantren ini melalui Saudara Ustadz Nurudin ini jadi domino efek untuk pesantren lainnya. Cukup? Terima kasih.